bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa videoku hari ini aku membuat ayam filet ala KFC mari langsung kita buat ya 2 siung bawang putih serta garam secukupnya dihaluskan sampai halus kemudian rumbu halus dimasukkan ke dalam ayam filet yang sudah dipotong-potong lalu beri air 200 ml lalu diaduk-aduk seperti itu lalu beri merica setengah sendok teh aduk-aduk rata atau seperti ini sekarang masukkan tepung terigu 7 sendok untuk membuat adonan kering yang pemirsa kemudian tepung tapioca 1 sendok merica setengah sendok penyedap setengah sendok soda kue setengah sendok lalu beri garam setengah sendok kemudian diaduk-aduk sampai merata kemudian kemudian bekas bumbunya ini kita beri tepung bumbu 1 sendok kemudian ini diaduk-aduk sampai merata kemudian bisa ditambah air lagi ya pemirsa kita beri air kita beri air sekitar 150 ml dan kita aduk-aduk lagi sampai rata tidak bergerindil kemudian masukkan ayamnya ke adonan penjelup ya pemirsa seperti ini lalu masukkan ke adonan kering nah tangannya pakai tangan satunya lagi ya pemirsa untuk yang kering tetap kering untuk tangan yang basah tetap basah ini kita ratakan dan kita tekan-tekan dan kemudian digoyang seperti itu lalu dimasukkan ke adonan penjelup lagi ratakan seperti itu digoyang-goyang lalu dimasukkan ke adonan kering lagi kita baluri dan sambil ditekan-tekan kemudian digoyang-goyang lagi ya pemirsa masukkan lagi ke penjelup lagi seperti itu nah ini sudah ketiga ya pemirsa kemudian ke adonan kering kita buri dan ditekan-tekan kemudian digoyang-goyang ini sudah yang ketiga ya pemirsa kemudian ini siap untuk digoreng goreng goreng di minyak yang panas dengan api sedang pastikan minyaknya melimpah ya pemirsa untuk mengoreng ayam bilet ini karena kalau tidak melimpah itu nanti hasilnya kurang sempurna pemirsa biar nanti matangnya merata penggunaan soda kue ini fungsinya supaya ayamnya renyah pemirsa goreng sampai warnanya coklat keemasan pemirsa bila ayamnya sudah ditepungi seperti itu harus segera dimasukkan dalam penggorengan ya pemirsa jangan lupa dibalik ya pemirsa biar tidak gosong bila sudah coklat keemasan seperti ini pemirsa ini kita angkat dan kita tiriskan siap untuk didangkan bersama dengan nasi hangat dan saus sambal ini rasanya sangat enak sekali pemirsa pemirsa silahkan mencobanya pemirsa yang baru bergabung di video ini dan menemukan video ini dan juga menyukai video ini tekan tombol subscribe nya ya terima kasih atas dukungannya satu subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi saya sangat berharga bagi saya ini belum matang nah yang seperti ini ini sudah matang pemirsa coklat pemirsa ini kita tiriskan pemirsa sampai disini video saya semoga video ini bermanfaat terima kasih bye bye bismillahirrohmanirrohim nah kerihuk mantap bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim